Hai guys video ini lanjutan dari video sebelumnya momen El Rumi ajak Sifa nonton konser Dewa 19 tadi malam. Yang ternyata siang ini masih banyak menyisakan momen romantis yang belum terkuak. Salah satunya dalam video ini, ada momen El nyuapin Sifa makan. By the way ini video udah di zoom banget ya. Jadi harap maklum kalau burem. Karena emang dari sananya burem. Perhatikan lingkar putih di video ini. Itu tangan El yang sedang nyuapin disitu ke Sifa. Dan lihatlah muhtar Sifa yang sedang memakan sesuatu dari El. Dan gemesnya lagi habis nyuapin Sifa. El makan lagi sisa gigitan Sifa. Duh gimana gak makin baparkan ya. El sesuit ini sama Sifa. Dan tahukah kalian di seberang Sifa itu ada Mulan Jamila guys. Mulan Jamila jadi nyamuknya El Sifa. Dan gak cuma itu aja guys. Bukti kebucinan El pada Sifa diungkap Margin sahabatnya Sifa. Jadi hari ini beredar isi chat Margin sama temannya. Dan ternyata kata Margin Sifa diratukan banget sama El. Makan ayam aja disuwirin sama El untuk Sifa. Margin juga bilang. Bener-bener Cipaga boleh gerak sama El. Bener-bener happy banget liatnya ya Allah. Amin amin. Keren banget ya El. Pantesan sahabatnya Sifa support banget Sifa sama El. Dan kalau kalian ingat di nikahan Aliyah Torik. El ngejaga Sifa banget. Sampai gaun Sifa dipegangin di depan orang banyak. Nah ini komentar netizen yang ikut terharu melihat kebucinan El pada Sifa. Komen dari Zaz. Sahabat-sahabatnya aja pada ngedukung berarti emang bener sama yang dulu agak begitu. Cewe mana sih yang ga mau ditreat like akuin. Langsung melting pasti. Komen dari dia Reni. Tuh sirkelnya aja se mendukung dan ikut bangga kayak gitu. Kurang lebih meraka tau lah ya gimana kisah sebelum sama El. Makanya pada terharu Cipa sekarang dicintai ugal-ugalan dia pantas dapat effort. Terakhir komentar Cika Ciki. Ga kebayang bahagianya Cipa dari 5 tahun pacaran sama cowok cuek. Sekarang dibucinin dan diratukan El. Nah ini yang ga kalah gemes. Momen El kenalkan Sifa pada ayahnya Ahmad Dhani guys. Tuh liat akhirnya Sifa dikenalin ke ayahnya sebagai orang spesial. Karena tahun-tahun sebelumnya mungkin dikenalin sebagai teman biasa. Karena dulu Sifa juga sering nonton konser bareng Al-El Dul. Ga cuma sama sang ayah tercinta. Sifa juga dikenalin sama orang-orang disana. So sweet banget ya. Tinggal nunggu Bunda Maya sama Deddy Irwan lagi nih yang ketemu sama Sifa gimana.